Halo kawan, hari ini memang pergi mancing sendiri saja menuju salah satu pantai di Tulung Agung Selatan. Perlu waktu sekitar 30 menit menuju pantai ini dari rumah Mang. Nah, ini dia pantainya, Pantai Molang namanya. Suasana pagi yang indah. Pantai Molang merupakan perbatasan antara Blitar dan Tulung Agung. Assalamualaikum kawan, pagi-pagi saya sudah ke pantai ini, mau mancing tapi sendirian. Pantai Molang, Tulung Agung, perbatasan sama Blitar sebelah timur. Lalu nyampe ini mau prepare dulu kan. Rencana hari ini mau muncer bro, mau mumpan. Mudah-mudahan ada sambaran monster lah. Oke, saya mau prepare. Lanjut dulu. Tak mau menunggu lama, Mang segera menyiapkan alat pancingnya. Mang memakai kaki burita sebagai umpan. Mang bergegas ke tepi pantai untuk melempar umpan. Lamparan pertama hari ini. Anggur geraknya, kita tunggu hasilnya. Gerak-gerak bro. Ada yang nyenggol-nyenggol bro. Sang kecil lah. Sebenarnya belum ada tanda-tanda makan. Saya mau pindah ke sebelah sana lah. Area bergabung sana. Mang memutuskan pindah ke spot lainnya. Bersahabat dengan alam sangat menyenangkan. Di sini, Mang bertemu dengan dua orang pemancing tradisional. Kok enggak? Nampaknya, mereka sedang memanggang ikan hasil tangkapan. Ini dia. Ikan-ikan tangkapan mereka. Pancingnya ini, gede banget. Banyak ikan kecil-kecil utuh. Targetnya kerapu. Bro, per. Barang titiknya ini, gede banget. Penang, lihat. Udah usah kan. Tunggu-tungguan. Nah, begini. Wah, ini senjata semua nih, bro. Gede gayaan. Tinggal pasang di joran. Joran panjang, joran bambu jabal. Pemancing lama. Yang tradisional. Seru. Alat penculuk bani. Katal. Gini. Oh, iya. Ini buat nyari umpan. Ya, iya. Regret. Lengkap banget ya. Ya, iya. Lengkap banget ya. Ternyata mau nginap katanya. Bahmuk sama-mah. Tadi mancing jetok. Kecil-kecil masih dipanggang itu. Buat nanti makan malam. Seneng hobi-hobi maceng, bro. Tansional. Selesai berbincang, Mang melanjutkan perjalanan menuju spot berikutnya. Spot tebing ini dikenal dengan sebutan Pathhook Nogo. Sangat disukai para pecinta rockfishing. Tak perlu waktu lama, Mang akhirnya mendapat strike. Akhirnya seprik saya. Mantap-mantap. Ayo. Semangat, Mang. Terima kasih telah menonton. Ternyata seekor ikan kakak tua yang kena. Tidak boncos, bro. Tidak boncos, bro. Tak terasa, waktu sudah sore. Waktunya berbenah, dan persiapan pulang. Terima kasih dan selalu dukung channel kami ya kawan. Untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di trik mancing berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton